Sesaat lagi Anda akan mendengarkan mutiara hikmah yang disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Fathrohman MAG Para ulama membuat konsep, membuat aturan Bagaimana supaya umat ini benar-benar on the track, ada dalam jalan yang lurus As-sirat al-mustaqid Salah satunya adalah sebelum kita menimba ilmu kita harus tahu Guru yang akan kita ambil ilmunya dijadikan suri tauladan, sanadnya terlebih dahulu Silsilahnya atau sanadnya Imam As-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan Kalau kalian mencari ilmu, tapi tidak ditelitik dulu siapa guru itu Dari mana sanad ilmunya sampai enggak kepada Nabi Bagaikan orang yang mencari kayu bakar di tengah malam Kayu bakar itu kebutuhan, tapi nyarinya di tengah malam Dia ambil saja, asal ada yang dianggap seperti kayu bakar, dia ambil Sampai pada akhirnya, kayu bakar yang dipikulnya itu ada seekor ular yang berbisa Ular dianggap apa? Kayu bakar Kenapa? Ya malam Enggak ketahuan ya Diambil di bawah Maka ular itu justru akan Memangsak Memangsaknya, mematikannya Artinya apa disini? Ilmu itu cahaya, harus jelas Clear Konsepnya, sumbernya Sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Tauhid, fikih maupun tasawufnya Dibantu dengan ilmu-ilmu pengantar Ilmu usul fikih Ilmu Tafsir Mustalah, hadis dan yang lain-lainnya Sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang murni Yang pure Tidak tercampur tadi dengan apa? Kayu bakar tercampur dengan apa? Ular Ular Jangan sampai ilmu yang datang dari Nabi Tercampur dengan pemahaman yang Menyesatkan Menyesatkan Kalau tadi Imam Syafi menjelaskan pentingnya guru hadir Yang guru itu punya sanad sampai kepada Nabi Keilmuannya Yang kedua, kalau tadi menjelaskan bahwa Yang belajar, olib Yang belajar pun harus bersih Kemaksiatan Itu akan membuat menjadi hijab Ilmu itu tidak datang Bisa saja yang kita terima kulitnya saja ilmu itu Tapi tidak dengan ruhnya Tidak dengan cahayanya Sebab cahaya Allah Layuh dalil asih Tidak akan sampai diberikan kepada yang berbuat maksia Jadi yang menerimanya Yang memberinya Harus benar-benar dalam kondisi clear Dalam kondisi bersih Sehingga ilmu itu menjadi cahaya Menjadi penarang Dalam perjalanan hidup Baru saja Anda telah mendengarkan Mutiara Hikmah Yang disampaikan oleh Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman M.A.G Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih